Intro Ini melebih serem dari Kuntilanak Bangun gak? Terlibat dalam sinetron terbaru RCT yang bertajuk I Serem Yang tayang setiap pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Inilah kisah Desvita Maharani dan sang suami Ferry Maryadi Memerankan tokoh Ibu Ranti Sementara sang suami berperan sebagai Pak RT Seperti apa kisah Desvita Maharani dan para pemeran cilik di lokasi syuting Ya aku takut nih Mana kuntinya? Gira kak, masa tempat yang bagus kayak gini kamu bilang ada setannya Beneran kak, aku mau pohong, tadi beneran ada Aku lihat sendiri Di sana tuh kak Hai pemirsa Sekarang aku lagi ada di lokasi syuting I Serem Di dalam lagi ada yang take Pak RT ceritanya lagi di take Sini itu lagi ditakut-takutin sama boneka Ceritanya boneka Annabel yang kayak gitu-gitulah Terus udah gitu Hari ini temen-temennya pada kemana? Tidur Pada tidur Emang biasanya kegiatannya rutinitasnya itu Abis maghrib itu mereka semua diwajibkan harus tidur Minimal satu jam atau satu setengah jam Setelah itu dibangunin Yang harus langsung take dibangunin Tapi kalau yang take-nya masih bisa nunggu jeda 2-3 scene lagi Dilempengin lagi tidurnya sampai akhirnya Shrek Diserem Shooting sinetron bertema horor di malam hari Deswita sendiri menampik jika sinetron iserem bernuansa mistis Apalagi ditayangkan siang hari Dimana target penonton yang disasar adalah anak-anak dan remaja Namun saat syuting di lokasi yang kerap membuat bulu kuduk merinding Seperti hutan dan rumah sakit yang sudah tutup Seperti apa pengalaman Deswita sebagai buranti Serta Airel yang memerankan Adam Adam selama syuting ada pengalaman serem gak? Ada Apa? Ceritain dong Apa ya? Kemarin waktu syuting yang di rumah sakit itu gimana? Serem Serem Seremnya kenapa? Tempatnya gimana? Tempatnya gimana? Tempatnya serem banget Kayak dikasih nyanyi gitu Dikasih apa? Dikasih sama orang, dikasih nyanyi Ada suara nyanyian gitu? Terus? Terus pintunya kayak Kembuka sendiri? Kayak gini Krek sendiri gitu Oh pintunya ngejetrek sendiri Sementara itu karena bersama-sama syuting dalam judul sinetron yang sama Deswita dan Ferry Mariadi pun kerap membawa kedua buah hati mereka ke lokasi syuting Bagaimana Deswita membagi waktu untuk mengurus kabai sang buah hati yang masih berusia 2 tahun serta Harliyafa yang sudah remaja Abay, 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 abay bisa nyanyi kan bay? Ini Ini Vespanya Ini Vespanya Dia gak terlalu sering juga aku bawa ke lokasi Apalagi ini nih yang gadis ini Ini si anak gadis ini Si anak gadis satu ini tuh udah susah banget ditemuinnya Tuh kan dia Abay banget Dia tuh susah banget ditemuinnya Jadi kalau kita mau ajak kemana-mana dia alasannya Mesti bikin PR apa segala macem gitu Terus dia lebih banyak menghabiskan waktu Ya mungkin karena ABG ya Jadi dia banyak menghabiskan waktu sama temen-temennya Maksudnya kayak dia lebih milih tinggal di rumah daripada ikut ayah ibunya Kerap membawa kedua buah hati ke lokasi syuting Lalu bagaimana pula reaksi Putri, Ferry, Mariadi, dan Deswita Ketika melihat kedua orang tuanya memerankan cerita horror Kak, kamu gak pernah lihat syuting yang seremnya ya, Kak? Belum Selalu di rumah doang ya? Cuman ketau-ketau sama dia Iya Dia belum lihat Dia belum lihat proses syuting yang ada hantu-hantunya Dia belum pernah lihat syuting proses yang seremnya itu Jadi dia kalau datang itu pasti ke lokasi yang memang kita lagi Scene-nya bukan scene yang hantu-hantuan Kayak hari ini kan cuman boneka Annabelle Terus yang kemarin itu hantu suster keramas Tapi dia pas bukan bagian hantu-hantunya datang ya Pas kita udah bagian rame-rame ada Ada Pak Ades Kayak gitu-gitulah scene-nya Scene yang happy-happy Ini melebih serem dari kuntilanak Dari kisah Deswita Maharani di lokasi syuting iserem Kisah lain dibawa Bila BRD saat menelusuri sebuah museum tempat disipannya beda-beda pusaka Di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Menentangi museum yang banyak menyimpan keris-keris pusaka Seperti apa pengalaman artis dengan wajah mirip boneka Barbie itu ketika berusaha membuat salah satu keris pusaka berdiri Keris asli Pak? Ini keris bikinan tahun 1983 Pak Supianto itu Ini namanya pamornya berat, apa? Udan Mas Boleh pegang Pak? Boleh, boleh, boleh Udan Mas Oh, jadi disini tuh ada tempat kayak lengkung lagi Tapi gak semua keris bisa berdiri begini Ininya tipis loh Tipis ya Tuh, bawahnya Bapaknya bisa Kok gak bisa? Tadi bapaknya gampang banget kok Susah ya Akhirnya berhasil membuat salah satu keris pusaka berdiri Bila Barbie dibawa ke ruangan pencucian keris-keris yang memiliki karat Lalu seperti apa bila Barbie yang sempat takut masuk ke ruangan tersebut Dan bagaimana pula bila ketika melihat proses pencucian keris-keris pusaka Dengan menggunakan air kelapa, jeruk nipis hingga cairan khusus Sekarang kita mau ke proses pembersihan Pencucian Pencucian keris Yuk Habib Masuk ke air kelapa? Boleh, boleh masuk Jadi ada proses pencucian itu adalah apa? Ada apa sempat? Itu keris yang berkarat Seperti ini nih Ini karat begini Ini dimasuk, apa? Direntem di air kelapa Ya, kelapa kan apa? Karena buat menghilangkan karatnya Nah ini ada jeruk nipis? Nah, rendah-rendam satu malam Nanti diangkat Nanti habis itu kita belah jeruknya Ya, seperti ini Nah, nanti diolesin jeruk Kita sikan Ya Kita olesin jeruk nipis ini Nah, begini Ya, terus kita sikan Nah, kita Sudah kering Nah, kita Bawa ke sini Ini ada Apa lagi, Pak? Warangan Warangan Ini warangan Ini warangan Ini fungsinya Untuk memberikan warna Ke bilah keris Ini kan dibintang dari Tiga usir Baja Besi dan bantamor Puas melihat benda-benda pusaka Di museum Bila BRB pun berjalan Di sebuah lorong gelap Yang dikelilingi Pepohonan rimbun Lantas Saat berjalan Di tengah kegelapan Dengan hanya mendengar Bunyi jangkrik Serta desiran angin malam Seperti apa Bila BRB yang tiba-tiba Menjerit Takut dan lari Terima kasih Tidak Lalu Pemirsa Sekarang Bila lagi Di Jalan Bila disini Jalannya Sendirian Kanan-kiri Ini pohon yang gede-gede ya. Jadi agak-agak horror serem. Hawanya juga nggak enak, dingin-dingin gitu. Bila agak-agak merinding. Kayaknya kita harus jalan cepet aja kali ya. Yuk, 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 yuk. Bila takut ada something. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Saya, Acintia Nielsen, mengajak kamu menjadi duta pilihan Indonesia. Ikuti audisinya di kotamu. Semua mata tertuju padamu. Andi masih terbaik karya anak bangsa. Haha! Kolaborasi dengan empat negara. Sextong mulai minggu jam 10 pagi. Kau jadikan anak ku kekasih bayangan Untuk menemani saat kau merasa sepi Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri